Intro Menurunnya kandungan eritropoetin dalam tubuh dapat menyebabkan anemia. Namun kekhawatiran seperti itu tampaknya bisa berkurang ketika para peneliti mengemukakan bahwa hasil penelitian menggunakan human eritropoetin sangat efektif untuk menyembuhkan anemia. Eritropoetin adalah glikoprotein hormon yang memiliki fungsi spesifik pada eritropuisis, yaitu proses pembentukan sel darah merah pada suksum tulang. Sekitar 50-60 persen penderitaan kronik anemia karena kanker menurut pusat penelitian bioteknologi LIPI dapat disembuhkan dengan menggunakan rekombinan human eritropoetin. Dengan demikian eritropoetin adalah pharma ketika ejen yang sangat diputuhkan dalam dunia kesehatan dan memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Selama ini produksi human rekombinan eritropoetin menggunakan kultur sel mamalia, Chinese hamster ovary atau CHO, dan baby hamster kidney atau BHK. Penggunaan sel CHO atau BHK dinilai sangat mahal dan membutuhkan laboratorium yang komplek. Dalam penelitian ini rekombinan human eritropoetin diekspresikan secara heterologus pada yes-me-di-lo-tropic, pisia-pastoris, dengan menggunakan vektor ekspresi plasmid. Protein rekombinan human eritropoetin diekspresikan secara ekstraseluler menggunakan sinyal sekresi faktor alpha dari estervis dan inducible promotor alkohol oksidasi, auksi. Penelitian rekombinan human eritropoetin ini mentransformasikan gen rekombinan pada lokus gen alkohol oksidasi pada genom pisia-pastoris. Genom adalah sekumpulan kromosom yang berhubungan dengan kelompok haploid, suatu organisme. Transforman yes terbaik dan stabil mengekspresikan rekombinan human eritropoetin, kemudian diseleksi dan dipilih. Begitu pula, heterologus rekombinan human eritropoetin diuji dengan metode western plot menggunakan anti-eritropoetin dan atau histax. Para peneliti berharap optimasi ekspresi, produksi, purifikasi, dan bioasai yaitu metode pengujian toksisitas air dengan bantuan organisme hidup atau penentuan pengaruh kuantitatif bahan aktif suatu zat terhadap organisme hidup dengan cara menguji di bawah kondisi standar. Jadi apa sebenarnya human eritropoetin itu? Kata para peneliti pada puslit bioteknologi LIPI menjelaskan tentang suatu glikoprotein hormon yang mengatur proses eritropoesis yaitu proses poliperasi dan diferensiasi dari sel progenitor eritroit menjadi eritroxiti pada manusia. Eritropoetin Eritropoetin kadang disingkat juga dengan EPO Eritropoetin adalah suatu protein yang dibuat oleh ginjal kita Kemudian eritropoetin setelah dibuat, diproduksi di ginjal kita kemudian akan dikirim ke bone marrow atau mungkin bahasa Indonesia adalah sum-sum tulang ya untuk menciptakan, untuk membuat sel darah merah Jadi fungsi daripada eritropoetin adalah membuat sel darah merah Jadi sel darah merah yang masih belum masak menjadi sel darah merah yang masak itu membutuhkan eritropoetin Nah apabila tubuh kita kekurangan eritropoetin dapat menyebabkan anemia karena dengan berkurangnya EPO, berkurangnya eritropoetin dalam tubuh kita maka proses pematangan sel darah merah akan terganggu sehingga sel darah merah menjadi berkurang dalam tubuh kita dan ini menyebabkan anemia karena oksigen yang ada dalam tubuh tidak dapat disalurkan ke seluruh tubuh karena sel darah merah yang ada pada tubuh kita berkurang Jadi EPO adalah secara umum kita bisa katakan EPO adalah obat anti-anemia Human EPO tergolong sebagai sitokines yang juga menstimulasi proses angiogenesis, vasculogenesis, dan poliferasi endotelial sel Pengembangan sifat gen EPO diekspresikan sebagian besar pada jaringan ginjal dan hati sebagai respon terhadap hipoksia Human EPO adalah hematoputik, grau faktor Pertama yang telah diklon dan mengandung untai tunggal 165 asam amino dengan 3 posisi N Glicosilasi mempunyai tujuan untuk menandai protein pada kedua ujung amino Glicosilasi dan satu posisi O-glicosilasi yang sangat penting terhadap fungsi biologis dari eritropoetin Glicosilasi yang tidak tepat atau modifikasi dari rantai glikan Pada human eritropoetin akan mengakibatkan perubahan aktivitas secara in vitro yaitu pengucilan makhluk hidup dalam suatu lingkungan buatan Misalnya sel dalam tabung reaksi pada pembudidayaan jaringan maupun secara in vivo yaitu pengucilan atau penanaman dan pembudidayaan dalam makhluk hidup Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh galur transforman pisya pastoris terbaik yang mampu mengekspresikan rekombinan human epo dengan akurat, dengan produktivitas tinggi sedangkan protein yang dihasilkan memiliki aktivitas biologis dan stabilitas tinggi seperti pada endogenus human epo dan teknik transformasi serta pemanfaatan yes sebagai inang untuk produksi protein rekombinan diharapkan bisa dilakukan untuk protein terapetik lainnya atau menggunakan strain atau spesies ears lainnya Terima kasih telah menonton!